Ada training gitu ya, kalau dulu sebelum kita berangkat kan pasti ada ujian Misalnya ya kalau PRT itu kan menata, spray, segala macam itu Untuk laki-laki ada nggak mas? Untuk saya ya, saya pribadi gitu ya Dulu saya nggak di PT ya mbak Jadi saya cuma calling visa Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Ika Rasti ya Di video kali ini aku ditemenin sama cowok ini Iya, nama saya Devlot CS ya Jangan lupa ya, nanti kalau ingin tahu dikepoin ke channelnya Mas Devlot ya Jangan lupa mampir ya guys, Devlot CS Nah teman-teman, di sini aku mau interview sama Mas Devlot ini ya Karena di Hongkong itu jarang sekali ada cowok yang kerja di Hongkong Dan sekarang saya itu mau tanya-tanya sama Mas Devlot Oke Prosesnya awal kok bisa kerja di sini itu seperti apa Mas? Jadi saya dulu awal ke sini ya Karena kakak saya berhubung kakak saya di sini Jadi dia yang rekomendasi saya kerja di sini ya Berhubung posnya juga membutuhkan tenaga kerja laki-laki Jadi buat saya telepon ke kakak saya ya di rumah Disuruh mencarikan tenaga kerja laki-laki Terus saya ditawarin Akhirnya aku mau ya, siap aku ke siap di Hongkong gitu lah Untuk prosesnya itu apa juga harus ke PT Maksudnya kayak sekolah, bahasa itu Kan selama di PT ada planning gitu ya Dulu sebelum kita berangkat kan pasti ada ujian Misalnya ya kalau PNC itu kan kayak menata Apa? Spray kayak segala macam Untuk laki-laki apa Mbak Mas? Untuk saya ya, saya pribadi gitu ya Dulu saya nggak di PT ya Mbak Jadi saya cuma ya calling visa Posisi dulu saya di Jakarta Masih kerja ya Mbak Jadi posisinya kerja Terus dipanggil sama Agensi dari sini gitu ya Dipanggil, suruh medikal Terus bikin paspor gitu lah Terus enggak Saya nggak usah ke mana Ke PT gitu ya Maksudnya nggak usah nunggu di PT Iya nggak nunggu gitu ya Nggak belajar bahasa kantonis gitu ya Berhubung buat saya orang Indonesia Jadi, jadi apa ya Suma calling visa Ya harus di, apa Belajar bahasa Inggris gitu lah Suruh bahasa Inggris gitu lah Di rumah Ya belajar di rumah Otodidak lah gitu lah Terus, kan nyampe kesini ya Otomatis kan kalau kita keluar Kalau sama majikan sih bahasa Indonesia ya Kalau keluar kan pasti menggunakan bahasa kantonis Waktu awal bahasa itu untuk diunungkan nggak? Ya untuk awal kesini ke Hongkong Saya nol ya Nggak bisa bahasa kantonis, bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris ya bisa lah Dikit-dikit Jadi, aku punya inisiatif Mbak Jadi aku bawa pulpen sama Apa, apa namanya, kertas gitu Kalau nggak apa, saya nulis Jadi, kalau yang nggak tahu Sandainya bahasa apa Makan Kayak Sikpan gitu lah Ya kalau sedikit gitu Apa ya, Sisi Sisi Gitu, jadi kata-kata sehari Yang biasa diucapin aja ya Yang aku tulis Biar aku ingat gitu lah Di memori saya gitu lah Ya mungkin kayak gitu Berarti belajarnya itu sampai disini Ya, jadi otodidak disini belajar ya Mungkin cowok-cowok yang lain Mungkin ada yang di PT belajarnya ya Tapi saya, nggak di PT ya Mbak Belajarnya disini Nah, untuk tampasannya Mas sendiri kan sekarang banyak ya Kayak promo-promo Bu job ke Hongkong Sebenarnya itu kan banyak sekali penipuan Menurutnya Mas sendiri itu gimana? Maksudnya kan job di Hongkong Laki-laki itu sebenarnya ada nggak Atau cuma adanya itu permintaan Ya ini ya info ya buat teman-teman yang di rumah ya Jika apa ya Ada orang yang Mengiming-iming Mengiming-iming apa Pekerjaan TKL Tujuhnya cowok ke Hongkong Kalau nggak ada job dari Hongkong Kan Saya kan disini kan ada yang bawah ya gitu ya Jadi kalau selain itu Jangan dipercaya deh Jangan tergiur gitu lah Jadi hati-hati lah buat teman-teman Kalau belum ada job atau Apa Job atau pekerjaan dari Hongkong langsung Yang pihak majikan langsung Minta Yang meminta Pekerjaan laki-laki itu Jangan Jangan diiming ya Banyak kan banyak kasus ya Kejadian seperti itu Dengan iming-iming Wajib 20 juta Misalnya seperti itu ya Seperti itu ya Seperti itu ya Ternyata setelah uang masuk Banyak sekali kan Untuk teman saya juga Ada yang ketipu ya Sampai 20 juta 30 juta gitu ya Dulu Ada yang Bawa gitu lah Jadi di Mingi-mingi Pekerjaan di Hongkong Ada job gitu ya Cuman dia Kayak calon lah mungkin lah Jangan sampai mudah terpercaya gitu lah Kalau belum pasti gitu lah Kalau job disini kan Ada yang bawa ya Kalau nggak majikan yang butuh Pekerja laki-laki gitu lah Baru pesan gitu Kayak calling visa ntar Proses agency sama TPP Indonesia gitu Terus untuk jobnya disini tuh Seperti apa? Maksudnya kan Bersih-bersih Abang misalnya Jadi Untuk Iya ya Jadi untuk job saya ya Sama kayak Mbak TKW itu ya Jujuk kiri Ya jobnya itu Domestic helper ya Yang bantu-bantu teman gitu Di dalam juga yang akan Nyuci-nyujuk kiri Kalau di luar Nyiranin taman gitu Sama bersih-bersih halaman rumah gitu Ya sama seperti Mbak TKW ya Cuman kalau cowok mungkin Agak berat dikit Kalau kerjaan gitu lah Berarti satu rumah itu ada berapa orang Terusnya yang kerja disitu? Berhubung Bos saya Di rumah Rumahnya besar Jadi Di tempat saya Ada 10 orang ya Berarti busnya kaya Iya Bosnya kaya emang bener Jadi Pembantunya 10 Jadi cowok 2 Sampai 8 gitu lah Soalnya kan jarang ya Di Hongkong itu Punya pembantu 2 aja Itu jarang Ini sampai 10 Teman-teman Bener-bener ini Bener-bener kaya emang Rumahnya soalnya banyak Juga punya perusahaan Di sana lah Di Cina Sama di sini gitu Jadi Bantunya banyak gitu Mbak Terus untuk gaji Maksudnya itu Standar di sini Sama seperti yang lain Atau gajinya itu Lebih besar Di Mbak-Mbak yang lain Untuk Untuk Saya ya Jadi Gajinya sama ya Sama Mbak TKW gitu ya Soalnya nanti kontraknya itu Sama mungkin Sekarang mungkin Kemudian Nanti Sebegitu lah Palingnya Jadi Ada lemburannya ya Berhumpung saya Liburannya Cuma sangat lagi Dalam sebulan ya kes Jadi Ada uang tambahan Itu ya Tambahan lembur gitu Jadi ya mungkin Ya itu Bedanya itu doang Leburan gitu lah Sampai di楽器 Perbincangkan saya Sama Mas Jaya Bener nggak Jaya ya 250 Jangan lupa mampir aja ya guys Nanti teman-teman bisa dikepoin disana Video-videonya, aktivitasnya seperti apa Nanti langsung dikepoin Mbak-mbak yang penasaran Bisa langsung diintip-intip ya teman-teman ya Oke terima kasih yang sudah menonton Sampai ketemu di video saya selanjutnya Dadah Bye-bye